Beralih ke Kementerian Keuangan, sudah hadir di sini Direktur Sistem Manajemen Investasi Direkturat Jenderal Perbendaharaan Kemenkiu Bapak Saiful Islam Pak Saiful, bisa dijelaskan mengenai mekanisme anggaran untuk program TAPERA ini Pak karena Presiden sempat menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan penghitungan yang cukup matang untuk revisi PP21 tahun 2024 seperti apa sebenarnya bentuk penghitungannya dimaksud Pak? Baik, terima kasih Mbak Lulu yang terhormat Kepala Staff Kepresidenan, rekan-rekan sekalian, para jurnalis Sebelum menjawab pertanyaan dari Mbak Lulu, kita sama-sama mengingat kembali bahwa TAPERA ini konsepnya adalah merupakan tabungan peserta yang dikelola untuk menyediakan pendanaan jangka panjang dan sustainable ini dalam rangka untuk membiayai perumahan tadi Pak Heri sudah sampaikan kondisi backlog yang ada di Indonesia yang masih sangat tinggi dan pembiayaan untuk sektor perumahan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi rakyat sekaligus ini adalah juga untuk mengemban misi sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Jadi ini adalah landasan kenapa kemudian program ini didesain, dipikirkan, dan terus disempurnakan tentunya Nah terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Mbak Lulu tadi, terkait dengan sumber dana yang dikelola oleh BP TAPERA Rekan-rekan media sekalian bahwa semenjak BP TAPERA didirikan dengan Undang-Undang No. 4 tahun 2016 ada tiga dana yang dikelola oleh BP TAPERA yang pertama adalah BP TAPERA ini membawa dana atau mengelola dana yang tadinya itu dikelola oleh ex-bepertarum Jadi ini adalah suatu lembaga sui generis yang juga mengelola dana potongan untuk kebutuhan rumah bagi ASN, sipil yang kemudian pada saat lahirnya Undang-Undang ini kemudian dialihkan ke dalam BP TAPERA Pada saat pengalihan di sekitar tahun 2018 setelah Undang-Undang ini diterbitkan dana semula itu sekitar 11,88 triliun rupiah Yang kedua adalah pada saat BP TAPERA dibentuk ada juga alokasi dana modal awal ini semacam modal kerja bagi BP TAPERA untuk bekerja dan 2,5 triliun itu sumbernya adalah dari APBN 2018 dimana mandatnya adalah hasil pengelolaannya itu digunakan untuk pemenuhan biaya operasional dan investasi dari BP TAPERA Jadi pada saat start beroperasi BP TAPERA itu sudah dikasih modal awal sehingga dia bisa tenang untuk memikirkan bagaimana mereka bisa bekerja beroperasi menjalankan program-program yang dimandatkan sesuai dengan Undang-Undang Nah yang ketiga dana yang dikelola oleh BP TAPERA ini yang berulang-ulang juga disampaikan oleh Pak Heru tadi adalah apa yang disebut dengan dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan ini konsepnya adalah tabungan pemerintah dengan total dana jadi gini pemerintah menginvestasikan melalui kalau yang tadinya adalah Bapetarum kemudian ketika Bapetarum tidak beroperasi lagi digantikan oleh BP TAPERA maka pengelolaannya dilanjutkan oleh BP TAPERA dan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2023 terakhir kemarin dana yang dikelola dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan ini sampai dengan 2024 quarter pertama maksud saya itu sekitar 105,2 triliun jadi tiga dana ini yang dikelola oleh BP TAPERA yang bisa dianggap sebagai tiga sumber dana dan makasih-makasih terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!